Siapa yang tak kenal dengan Jenderal Soeharto? Mantan Pangkostrat sekaligus Presiden Kedua Republik Indonesia yang berkuasa hampir 32 tahun dengan segudang kontroversi pelanggaran HAM. Namun selain segudang kontroversi tersebut, Pak Harto juga merupakan sosok yang sangat berjasa dalam membangun Republik ini. Tak salah jika di kemudian hari, ia dijuluki sebagai Bapak Pembangunan. Jejak karir Presiden Soeharto ketika masih aktif di militer sangat menarik. Namun siapa sangka, jika Presiden Kedua Indonesia itu, ketika masih aktif di militer, pernah merasakan tamparan dari atasannya. Perwira yang menderatkan telapak tangan di pipinya bukan tentara sembarangan. Dia adalah Kolonel Alex Kawilarang yang merupakan salah satu pendiri satuan elit TNI-ET yaitu Kopassus. Tamparan itu terjadi dalam operasi menumpas pemberontakan dari mantan pasukan KNIL, termasuk pasukan Andi Aziz di Makassar. Kisah diungkap dalam buku, Soeharto and His Generals, Indonesian Military Politics 1975-1983, tulisan David Jenkins, 1984. Kolonel Kawilarang merupakan sosok yang sangat berjasa bagi TNI. Dia berperan dalam pengembangan pasukan elit yang saat ini dikenal dengan Kopassus. Alex sempat mengikuti pendidikan sebagai perwira di Koninklage Military Academiae, KMA, Bandung. Setelah itu ia dipercaya menjadi perwira Koninklage ke Netherlands Indische Lager, TIL, pada 1942. Sang perwira kemudian bergabung dengan TNI pada 1945 dan memiliki karir yang cukup cemerlang. Pada 15 April 1950, Kawilarang diangkat menjadi Panglima Operasi Pasukan Ekspedisi. Prajurit kelahiran 23 Februari 1920 ini ditugaskan menumpas pemberontakan dari mantan pasukan KNIL, termasuk Andi Aziz di Ujung Pandang, saat ini Makassar, yang ingin mempertahankan negara Indonesia Timur. Pada waktu bersamaan, Kawilarang juga mengonsolidasikan kekuatan melawan pemberontakan Kaharmusakar dan Gerakan Separatis Republik Maluku Selatan, RMS. Meski berhasil menumpas para pemberontak tapi Kawilarang kehilangan salah satu komandan pasukannya, Kolonel Selamet Riyadi. Selamet Riyadi ini merupakan teman diskusi Kawilarang dalam rencana pembentukan pasukan elit. Ketika menjabat sebagai Panglima Komando Tentara dan Teritorium 7, Indonesia Timur, Kawilarang baru saja melapor kepada Presiden Soekarno bahwa keadaan di Makassar sudah aman. Namun Soekarno menunjukkan sebuah radiogram yang baru saja diterima di mana laporan menyatakan pasukan KNIL Belanda sudah memasuki Makassar. Hal itu membuat Presiden Soekarno saat itu marah besar dan Kawilarang pun menjadi sasaran. Kesal dengan laporan tersebut, Kawilarang yang juga terbakar amarah gegara anak buahnya yang tidak becus langsung terbang kembali lagi ke Makassar. Setibanya di lapangan udara mandai, Kawilarang langsung memarahi Komandan Brigade Mataram Letkol Soeharto sambil menamparnya. Sirkus apa-apaan ini, ujar Kolonel Alex Kawilarang sambil menampar Letkol Soeharto. Reaksi Soeharto pada saat itu hanya bisa menahan rasa sakit sambil bersumut-sumut karena kelalaiannya dalam menjalankan tugas. Namun dalam sebuah wawancara, Kawilarang membantah menampar Soeharto, tapi hanya menegurnya. Menurut Kawilarang, Letkol Soeharto lah yang menampar Letnan Parman. Waktu itu Soeharto berencana menyelundupkan beberapa mobil hasil rampasan, tetapi usaha tersebut gagal karena diketahui oleh Letnan Parman yang bertanggung jawab atas keamanan pelabuhan Makassar. Letnan Parman kemudian mencegahnya, tetapi alih-alih merasa bersalah Soeharto langsung marah dan menamparnya. Demikian sekilat informasi mengenai penguasa Orde Baru, Soeharto yang ditempeleng Bapak Kopassus, Kawilarang. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!